Bapak-Ibu semua, hari ini saya Bapak Selesai juga memberikan bantuan sakat kepada Al-Muhafah untuk sejumlah mesjid yang ada di Kepadang Abadeng Batang melalui pemberian sumbangan bantuan daripada Kementerian Urusan Agama Republik Indonesia yang diserahkan melalui Padang Sakat Nasional, Kepadang Kepadang-Kepadang Bapak Imasyur dan Bapak isat. hari ini jam ini dalam suasana hujan memang cuaca di kampung terbatasnya agak sedikit kurang harus 23 hari ini saya mohon bapak dan ibu semua kita doakan supaya daerah-daerah kita misalnya di atdi itu pohonnya rumpur tanahnya longsor akan butuh alat perat untuk bawa kesana juga dalam kira-kira ini juga ada sedikit khawatir longsor segala macam kita mengupayakan termasuk di bulan dunia ada jembatun yang bergerus ya dan kita upayakan dinasti UPR termasuk juga dengan BPD untuk menarik lagi perkembangan bagaimana perkembangan sehingga pelayanan perangsa akan berbeda bapak dan ibu yang menghormati saya dulu memberikan banyak terima kasih kepada yang selama ini saya bikin kerepot terus ya dengan proposal-proposal ya simpannya saya ini proposal membantu menolong ya itu juga adalah budi kalau tadi ada bahasa-bahasa dibatuh ya budi ya budi itu kebaikan coba jadi kalau ada yang bodi-budi apa ya sekarang budi apa namanya budi budi baik berarti kita sikapnya baik kepada orang lain kemudian ada lagi apa budi terkerti tingkah laku harus baik lalu ada apalagi budi daya hari ini kita budi daya ini udah melengkapi nih semua budi-budi ini ya sama dulu kita waktu sekolah SD ini bapak budi ini ibu budi ya betul dirapa ya pasapannya ya jadi kenapa sampai sekolah SD dulu jaman dulu itu semua pakai budi supaya anak-anak itu bertiga laku baik siswa dengan budi itu ya oleh karena itu anggaran yang kurang lebih 150 ini ah budi-budi dan itu harus dikembangkan 12 orang yang kelompok di sini ya benar-benar uang ini dipakai digunakan kemanfaatannya keperluannya kegunaannya itu sesuai yang kita targetkan dan tujuan itu diatur bagus manajemennya sehingga ikan ini menjadi pengembangannya menjadi banyak di beberapa tempat juga jadi bukan kita cuma di kota jauh lebar tapi mungkin ke Kedang ke Atadei kan tempat-tempat yang tinggi kalau Kedang sih banyak ikan lah tapi kalau ke Atadei ya sebagian gulandoni di atas naga hutung di belakang lewat tukang saya pikir itu harus dibantu itu dengan ikan beli daya jarak begini saya ingat waktu sekolah di bandu ikan lele itu ikan yang paling enak karena di bandu itu dalam kolam tidak ada laut sehingga kami selalu kalau makan di tempat rumah makan cari adalah rumah makan peki lele nah jadi kalau tadi Pak Caman bilang ikan lele sudah dibuat dia punya rempahnya sudah jadi tinggal digorek nah coba dia punya rumah makan khusus peki lele dan saya yakin orang yang datang dari Jawa termasuk kita ya setelah di Jawa itu pasti rindu sama peki lele nah selama ini saya pikir-pikirnya saya jadi disini rumah makan belum ada ya sekalipun saya sedikit agak riset ya ini mohon maaf ini bulan kuasa bulan kuasa saya tidak mau tapi kalau di Bandung ya saya itu pergi namanya untuk pelatihan atau untuk ke BKB atau istilahnya untuk ke kita kaken gitu ya mahasiswa kita pergi ke desa-desa tinggal di situ tapi karena punya itu toiletnya tuh di atas ikan lele jadi gantung pernah saya digantung itu dia udah tunggu di bawah saya jadi gantung-gantung yang keluar itu tinggal keluar itu tinggal keluar karena saya juga waduh baru lepot saya dulu berlindung apakah yang saya makan ini yang tadi di bawah ya tapi sudah lah ya diambil ini sudah berproses ya nanti jadi ikan yang enak kita sikat saja ikan lele itu sudah mudah-mudahan Pak Kadis ya teman-teman ini tidak punya gantungan di atas disini saya harapkan memang dikasih makanan yang bagus yang enak ya artinya dari kelapa atau apa yang bisa ikan lele itu makan ya sehingga memang jadi baik dan bagus ikan lele itu menjadi baik dan bagus kalau dia itu di dalam tanah memang tapi di beberapa daerah lain mereka berdaya itu pakai cuma seperti bahan besar dibikin pakai plastik yang yang ini apa namanya ya kemudian dimasukin air kemudian masukin dia punya ini terus dikesemakan saja disitu itu cepat besar juga ya karena memang kalau ikan lele ini gampang karena apa dia bukan air turun nah kalau ikan mujahir dia butuh air yang turun air yang masuk terata jadi dia cepat besar makanya ikan mujahir itu bisa lalu turun atau ikan mas tapi kalau ikan lele dalam kolom itu dia hidup dalam tanah juga bisa di Jawa itu kalau keringat ikan lele masih bisa hidup dalam tanah nanti pada saat sudah kesempatan dia keluar ini ikan lele saya tidak tahu ikan lele dia pakai ilmu kenapa itu ya ikan lele pakai ilmu apa ini jelas begitu bahkan ya dan kalau kita pakai ikan lele ini sebenarnya ada baik untuk orang-orang yang penyakit diabetes yang lukanya dia cepat kering dia cepat kering dia cepat kering terus gulanya turun ya cuma makan yang terlacabatnya karena dia postrolnya jadi kalau ini harus minum siap pas lagi dia siap nah kalau gak misalnya makan gitu tapi kalau saya pikir makannya ikan lele kalau bisa apa namanya tekan anggara atau apanya apalagi kalau sambal sudah selap itu nah sesatu itu pun tak payah bisa di semuanya memang kalau pakai ikan lele itu enak baiklah ini pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pbp dan lagi pak semangat panah hormat buat bimbingan bapak dan mempunyai cara pbp terima kasih yang bersesanya kami berdoa-perdoakan supaya direksi maupun dari Tugususari semuanya saya selalu mempanyakan diberkati pbp sukses dan benar-benar dapat memberikan konstibusi pembangunan bagi masyarakat ini khususnya kita di Bapak Terbaik bila mana kita lihat Bang Teteh ini sudah banyak konstibusi buat kita masyarakat di Bapak Terbaik dan tahu Mbak Pecabat begini karena Mbak Pecabat enggak juga Mbak Pecabat enggak juga, dia mau bikin toilet di Arno sana Mbak Pecabat saya tadi malam ikut Balinadi itu hujan besar dan acaranya itu orang ikuti tapi aduh mungkin bawang hujan kurang mantap bisa nanti apabila saya tidak mau dari lembangan atau sewa mungkin sudah lewati hujan ya maupun Pak Bupati maupun yang dari kementerian itu tapi saya ingin dia harus itu Pak, itu waktu acara memang kita harus mengandung ke pantai kemudian dimikin acara itu dari sore misalnya tiap jual, sehingga sampai sore itu sudah musiklet warna sudah bisa pukul itu tidak terlalu ini dan kita harus tetap tenda tetap, setiap yang ada cara dia sudah tenda ya, sehingga kalau nggak pencuma punya lampu-lampu, punya alat-alat demo, sudah pasang, diturunin lagi semua ya, manusia dia diturunin apa saja